Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat sihat terbaik kita semua Semoga adik-adik tentunya di kediaman masing-masing dalam keadaan sehat-masing dimanapun kita berada Amin Amin ya Allah Baik, pada minggu ke-8 ini tidak lain adalah keterkaitan matepulia bahaya fisik tentang biomekanik dan mekanikal berkaitan dengan getara baik pada letak berat atau mesin dan sebagainya Oke tentunya pada perkulian hari ini yang dimana keterkaitan tentang biomekanik dan mekanikal tersebut dimana memiliki tujuan pembelajaran tidak lain yang pertama adalah harapannya ada di mahasiswa yang mampu menguasai apa itu tentang biomekanik dan mekanik kemudian berikutnya dapat menjelaskan tentang bahaya tentang biomekanik dan mekanik dan berikutnya tidak lain adalah teknik pengendalian tentang bahaya dari bahaya tentang biomekanik dan mekanik tersebut Oke latar belakang yang mengakibatkan sebuah akibat dari hal ini atau pertemuan ini tematik biomekanik dan mekanik tidak lain adalah tentunya dimana bahaya atau hazard dalam suatu kondisi apapun dan aktivitas apapun seringkali dijumpai dan memungkinkan terdapat atau bahkan mungkin dapat terjadi segala kondisi yang dapat merugikan baik cedera atau kerugian lainnya atau bahaya adalah sumber situasi tindakan yang berpotensi mencederai manusia ataupun sakit penyakit atau kombinasi lainnya itu merupakan akibat daripada suatu insiden atau insiden daripada bahaya di tempat kerja maupun lingkungan sekitar keberkaitan dengan biomekanik dan mekanik tentunya di tempat kerja ataupun lingkungan sekitar pernah terdapat penggunaan-penggunaan daripada baik alat berat atau laturma tangga lainnya yang berkaitan dengan biomekanik dan mekanik oleh sebab itu hal-hal tersebut sekiranya dapat diketahui dan tentunya dapat dikendalikan agar tidak memunculkan atau tidak terjadi hal-hal yang tidak diunikan yang pertama adalah tentang biomekanik biomekanik ini adalah bidang ilmu aplikasi mekanika tentang sistem biologik sistem gerak biologik merupakan kombinasi antara disiplin ilmu mekanik terapan serta ilmu biologik secara fisiologisnya dimana ilmu mekanik ini merupakan analis untuk analisa sistem kerangka untuk manusia jadi biomekanik ini antara sistem keilmuan mekanik terapan dikombinasi atau bersamaan dengan sistem biologik sistem gerak manusia secara fisiologisnya mekanik dibagi menjadi sorry biomekanik dibagi menjadi dua perspektif ada karakteristik gerak atau kinematika dan genetik dimana kinematika ini merupakan gerakan yang menyebabkan beberapa gerakan cepat secara objek bergerak ketinggian maupun secara beberapa objek jauh sedangkan kinetik adalah gaya yang bekerja pada satu sistem misalnya tubuh manusia berkaitan dengan kinetik secara umum biomekanik ini merupakan gambaran gerak tubuh tanpa mempertimbangkan gerak kinetik gerak manusia jadi secara uniform sedangkan secara okupasi ini adalah interaksi fisik antara tenaga kerja dan mesin atau material dan peralatan lainnya dengan tujuan meminimalisir keluhan dan sistem kerang otot agar produktivitasnya bekerja dimana pada bagian-bagian tubuh manusia secara kolaboratif menciptakan atau menghasilkan suatu gerak angkat rangkut dia menggeser dan sebagainya itu tidak lain adalah secara fisiologis dari sistem tulang kemudian jaringan ikat baik itu kartilagum pulicamentum atau ligame kemudian dari tendon-tendon otot syaraf dan sebagainya sehingga memunculkan atau menghasilkan sistem gerak tubuh manusia entah itu menggunakan alat-alat berat ataupun alat-alat yang memang saling berkaitan dengan tubuh manusia saling interaksi apa saja faktor bahaya daripada biomekanik antaranya adalah gerakan yang berulang monoton memungkinkan memunculkan faktor bahaya dari biomekanik ini kemudian postur tubuh yang kurang ergonomis pengangkutan secara manual mengangkat misalkan mengangkat uban secara manual desain tempat kerja atau alat atau mesinnya yang kurang ergonomis pula ini merupakan salah satu faktor yang memicu terjadinya bahaya biomekanik apa saja aspek kelangsungan hidup pada manusia tidak lain adalah pengukuran atau antropometri sistem gerak secara dinamis maupun secara statisnya lingkungan kerja tentunya kondisi kerja yang cukup nyaman waktu kerja yang teratur bila mana sistem shifting sistem jam kerjanya pun jelas sesuai dengan regulasi lingkungan sosial yang sehat nyaman dan aman tentunya sikap kerja mengikuti secara prosedural dan ergonomisnya interaksi manusia dengan alat atau mesin sesuai dengan peduman dan prosedur kondisi kerja waktu kerja sosial dan sebagainya keberkaitan dengan aspek-aspek kelangsungan hidup kenapa atau alasan perusahaan tidak menjalankan prinsip-prinsip apa itu secara biomekanik secara baiknya bisa saja dikarenakan kurangnya pengetahuan dari pemimpinan misalnya atau pemimpin atau mandurnya misalkan atau lain sebagainya kurangnya kepedulian dari pemimpin apatis kurangnya pengetahuan karena pekerja tidak mendapatkan sosialisasi pendidikan ataupun edukasi berbagai macam ilmu pengetahuan lainnya yang berkaitan dengan aktivitas biomekanikal tentunya biaya yang cukup mahal misalkan bila bila diadakan seminar atau apa itu namanya sosialisasi edukasi pendidikan prakan misalkan ini cukup memakan biaya ataupun lainnya terkait dengan perawatan alatnya dan sebagainya tidak adanya ketegasan atau indisipliner jadi tidak ada manajer yang baik atau yang cukup baik dalam hal ini kondisi yang memungkinkan akan terjadi tentunya berbagai macam keluhan baik pekerja perusahaan itu sendiri ya dalam kutip merugi jadi ruginya ini bukan hanya di pekerja tapi di perusahaan juga kemudian kelelahan fisik ya kelelahan patologis psikologi dan penyakit-penyakit psikosmetik lainnya ya menunjukkan penyakit yang kita sebut seperti jantung ya asam meningkat dan sebagainya misalnya penyebabnya apa saja tentunya monoton jadi majemuknya hal-hal itu-itu saja yang memang diperparah dengan tidak ergonomis intensitas kerja yang terlalu besar dan durasi kerja yang terlalu lama kemudian lingkungan suasana kerja seperti pencahayaan yang kurang dan berbagai macam support pendukung lainnya yang kurang atau minim fisiologis tubuh manusia itu sendiri atau seorang pekerja sendiri mengalami gangguan sebelumnya atau memiliki sakit atau penyakit sebelum apa sebelum-sebelumnya ya itu juga bisa menjadikan penyebab sakitnya berbagai macam mungkin ada migrain secara ringannya dan lain sebagainya dan lain sebagainya akibat yang bisa terjadi atau sebutlah daripada bahaya biomekanikal ini tidak lain ada long back strain ya posisi tubuh jatuh ke muka jadi tidak tidak normal atau ini biasanya karena gerakan berulang yang manual atau secara manual hernia nukleus pupus jadi muncul benjolan pada sistem kerangka tulang belakang ya jadi ada benjolan tension neck syndrome kekakuan leher ya cervical postur syndrome ya perubahan dan pada postur tubuh ya bagian cervical bagian cervix sorry nah ini secara gambarannya untuk long back strain posisi tubuh jatuh ke bawah ya jadi condong jatuh ke apa namanya ke bagian dada sebenarnya ya ini merupakan salah satu perkara ya yang cukup fatal ya dikarenakan ada beberapa robekan robekan baik tendon ataupun otot syaraf dan sebagainya ya akibat dari pergerakan biomekanical yang kurang ekonomis ya nah ini hernia 10 post jadi muncul benjolan ya di apa namanya bantangan bantangan tulang ya nah ini tension neck syndrome atau kekakuan leher biasanya merunduk terus ya atau menengadah terus jadi bagian latar atlas ya atau sistem tulang-tulang leher kita itu mengalami kekakuan ya kemudian cervical posture syndrome nah ini normatifnya ya sedangkan ini kayak lebih ke depan gitu mukanya ya tidak tegak lurus ini bagian cervix ya perubahan postur bagian cervix berubah itu akibat-akibat dari loss control ya atau terjadi dampak dari sistem biomechanical yang tidak ergonomis atau memang bahaya dikerakan biomechanical tersebut ya yang berulang atau manual atau monoton dan sebagainya nah jenis keluhannya berbagai macam ya biasanya ada ditandai dengan terasa sakit lehernya nyari punggung ya iritasi pada bagian-bagian jaringan sistem geraknya ya ataupun bagian jaringan tubuh yang berinteraksi dengan beberapa gerakan-gerakan secara manual biomechanical tersebut ya kaku pada lengan ya jadi mengalami kekakuan oke secara umum ya untuk regulasi keberkaitan dengan biomechanical atau mekanik itu tidak lain adalah undang-undang tertuan tahun 70 tentang keselamatan kerja kemudian undang-undang nomor 23 tahun 92 tentang kesehatan khususnya pasal 23 ya tentang kesehatan kerja dimana harapannya mengujudkan produktivitas kerja secara optimal ya meliputi pelayanan kesehatan kerja penjagaan penyakit akibat kerja dan kesehatan kerja lainnya itu kiranya berkaitan dengan regulasi selamatan kerja prinsip dari biomechanical yang pertama adalah sesuaikan berat dengan tenaga kerja ya serta frekuensi pemindahan ya jadi jangan terlalu membut berat barang itu ya lebih berat daripada kekuatan tenaga seorang pekerja apabila secara manual memanfaatkan dua atau lebih tenaga kerja sesuai banyak pekerja bahwa aktivitas yang monoton menjadi bervariatif tentunya berikan waktu istirahat jadi jangan di press terus pekerja menggunakan metode yang baik atau yang ergonomis tentunya secara prosedural yang baik kiranya itu prinsip biomechanical yang dapat mengantisipasi sebenarnya bukan mengantisipasi jadi harapannya tidak memunculkan dampak dampak ini cukup merugikan bukan hanya merugikan pada pekerja melainkan pada perusahaan kemudian menyediakan konsumsi yang mengandung kalori vitamin ini gizi untuk para pekerjanya juga memperhatikan waktu kerja dalam jam kerja lebih dari 8 jam perharinya tentunya harus diperhatikan jam istirahatnya kemudian mengatur lingkungan fisik sebaik-baiknya dari pribadi seorang pekerja itu sendiri mungkin dari sekeliling usaha atau manajer berusaha untuk mengurangi monoton kerja gerakan yang tidak efektif tentunya upaya-upaya pengendalian bisa menggunakan dengan sistem hirati pengendalian atau salah satunya adalah dengan memperbaiki kinesiologi atau gerak daripada sistem gerak tersebut adanya suatu edukasi atau pelatihan perbaikan administratif SOP prosedural dan sebagainya alat perlindungan diri menggunakan APD bisa saja mengurangi sarung tangan ataupun kalaupun ia mengurangi secara manual berikan alat bantu jadi tidak secara pengusun saja tidak secara kosong tidak menggunakan sarung tangan tidak menggunakan apapun keterkaitan dengan APD baik untuk mekanik atau getaran dimana munculnya getaran ini dari sumberan sumberan biasanya alat alat atau alat berat rumah tangga dan sebagainya yang memunculkan getaran dimana didefinisikan untuk mekanik ini adalah gelombang mekanik yang mentransfer energi melalui struktur mekanik sebagai media transmisi baik mesin kendaraan alat hingga manusia kemudian dimana faktor fisik dari sumber getaran osilator dengan penjalaran transmisi perubatan mekanik yang memaparkan atau mentransmisi ke manusia gerak daripada gelombang mekanik jadi adanya gelombang mekanik yang ditransfer ke struktur mekanik ke sumberannya bisa saja dari mesin yang menggunakan manusia mesin tentunya memiliki bagian yang bergerak yang cukup besar dapat menyebabkan cedera pada manusia mau mesin kecil besar dan sebagainya itu bisa memunculkan atau memiliki sumberan gerak yang cukup intensitas atau besar dan dapat menimbulkan memungkinkan terjadinya cedera interaksi antara manusia itu ada gap memungkinkan terjadinya cedera pada manusia ketaraan tentunya dihasilkan dari beberapa sumber antidal antidal dari mesin produksi seperti mesin diesel kemudian kendaraan traktor tank kendaraan kecil atau besar alat rumah tangga yang menggunakan hand tool dengan tangan atau menggunakan mesin ataupun alat-alat lainnya sumber sumber getaran di mana disebutkan dari beberapa referentif ada dua sumberan getaran di mana ada disebutkan wall body vibration dan hand vibration jadi ke seluruh tubuh maupun hanya terasa di bagian tangan saja untuk sumberan getaran di mana diperjelas bahwa untuk wall body vibration merupakan getaran yang meramat ke seluruh tubuh pekerja melalui tempat duduk maupun penumpang kaki misalnya cukup atau traktor yang di mana memiliki risiko terhadap kesehatan dan keselamatan seorang pekerja khususnya penyakit punggung bawah atau trauma telah melakang itu merupakan sumber getaran wall body vibration jadi hampir seluruh tubuh yang merasakannya atau dirasakannya faktor yang mempengaruhi untuk wall body vibration ini adalah tentunya dari perawatan jalan bergelombang gelombang tentunya gitaran akan terasa sekali kemudian jenis kendaraannya mungkin truk dengan kendaraan kendaraan mobil kecil itu akan berbeda kemudian usia atau kondisi kendaraan yang sulit tua misalkan akan tidak nyaman bisa saja demikian pemeliharaan sistem suspensi edaran kemudian kursi yang mungkin bantalannya tipis atau itu juga mempengaruhi yang dirasakan nantinya oleh seorang berkerja suspensi dan pemeliharaan desain kabin untah sempit luas dan sebagian desain orientasinya desain tugas dan organisasi kerjanya kecepatan kendaraan apakah cepat apakah lambat kalau cepat jalannya berubah tentu akan terasa getaran itu semakin kencang kata rampilan dan kesadaran pemundi itu juga skill dari pemundinya pencahayaan dan jarak pandang tentunya itu juga salah satu faktor yang pengaruhi panjangan daripada body vibration oke ini salah satu daripada penjelasan tentang standar body vibration dibagi menjadi dua ada standar expose yang diancurkan selama 8 jam kurang lebih adalah 2,5 meter per sekun atau 9,1 dalam atau selama 8 jam dan standar expose dari limit ef secara hari diancurkan 8 jam kurang dan lebih 1,15 meter per detik untuk vidi adalah 21 meter per sekun ini salah satu standar ketika diukur untuk body vibration sedangkan lokal atau hand vibration ini biasanya adalah getaran yang merambat secara teratur dari peralatan lebih genggaman tangan pekerja menuju lengan misalnya gergaji listrik bor listrik atau alat-alat lainnya gerinda memotong rumput dan sebagainya dimana memiliki risiko terhadap kesehatan dan keselamatan wakansa khususnya pada bumbu darah terkentu tulang seni hingga gangguan syaraf dan otak jadi terasa gangguan pajanan itu atau gerakan gerakan getaran itu pada bagian tangan saja dimana pajanan ini dapat mengakibatkan gangguan sirkulasi tangan sirkulasi sirkulasi tangan dan dengan berusakan saraf tendon otak ataupun tulang seni tangan dan dengan secara umum tidak sensitif terhadap getaran energi di semua frekuensi jadi ada contoh-contoh alat guna di rumah tangga atau tempat pekerja pekerjaan dimana hal-hal yang sumberan-sumberan hand arm vibration ini memungkinkan mengunculkan dampak-dampak yang kurang diharapkan sebenarnya oke untuk standarnya tidak lain dibagi menjadi dua untuk hand arm vibration sama ada secara action value-nya ada secara limit value-nya untuk action-nya ini 2,5 meter per second atau detik sedangkan untuk limit-nya adalah 5 meter per second secara secara umum untuk regulasinya dikutip pada keputusan menakar RI nomor 51 tahun 1999 tentang nilai ambang matas faktor fisik keberkaitan dengan getaran tidak lain gerakan yang teratur dari suatu benda atau media dengan arah bolak-balik dari kedudukan seimbang jadi dikutip dalam regulasi kemenakar nomor 51 tahun 1999 bisa saja nanti di beberapa tahun berikutnya ada terbarukan regulasi dari kemenakar keberkaitan dengan getaran tentunya dan tidak lain ada juga terdapat pada undang-undang nomor 1 tahun 70 tentang keselamatan kerja yakni pasal 3 1 di mana disebutkan dengan peraturan perundang-undangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk mencegah dan mengandalkan timbul atau menyebar luasnya suhu kelemupan debu kotoran asap wabga sembusan angin hingga ada sinar radiasi surah hingga getaran ini berkaitan dengan getaran yang kita putih oke sama halnya dimana nilai emang batas pada gemenakar nomor 5 1 tahun 1999 dikatakan nilai emang batas getaran alat kerja yang otak langsung tidak pada lengan dan tangan kerja ditetapkan sebesar 4 meter per detik kurang dan intinya untuk standarnya mau aktif mau limit dalam hal ini pada regulasi berikut ini ada juga secara detail ketika bajanan itu interaksi kurang dari 1 jam sekiranya berapa percepatan frekuensinya berapa meter per detik ataupun kurang dari 8 jam dikatakan 4 meter per detik dalam santuan selama 8 jam sekiranya untuk waktu pemajanan per hari rekomendasi secara baiknya kira-kira demikian ini juga ada beberapa rekomendasi lainnya tentang getaran maksimalnya kira-kira dalam khususan syarat kesehatan perja para pekerja kontennya ini juga dari SNI sama hal untuk SNI ini dimana membatas letaran untuk pemabaran tangan dengan parameter percepatannya pada sum 4 meter per detik atau 0,4 graf ini juga sama secara detailnya dari beberapa referentif SNI untuk alatnya dinamakan vibration meter untuk bentukan brain dan sebagainya itu beran ekor macam dan tipe brain ini merupakan salah satu contoh secara gambar ada yang memang langsung dihubungkan ke monitor ada juga yang portable sifatnya mudah dipakai jadi bisa dipindah-pindahkan ini bentukan secara ilustratifnya secara gambar untuk video pengukuran ibu sumatkan linknya berbagai macam disini mungkin bisa di cek dilihat untuk video pengukuran sama hal seperti alat-alat multi inverter lainnya untuk video cara pengukuran daripada getaran akibat dari bahaya mekanik tidak lain disini ada beberapa referentif jadi menjadi dua adanya efek mekanis getaran terhadap jaringan mengganggu metabolisme hingga perusakan adanya rangsangan terhadap reseptor sarak penyebab gangguan pada sistem sarak pusat dan otonom pada tubuh manusia dan beberapa gangguan-gangguan lainnya seperti ketidaknya mempercepat muncul kelelahan pekerja dan gangguan kesehatan kerja lainnya untuk wall body vibration gangguan atau dampaknya tidak lain adalah gangguan maliran darah sarak pusat metabolisme pencarnaan gangguan otot persendian bahkan disini terbagi menjadi beberapa gangguan kesehatan yaitu stadium 1 dan 2 untuk stadium 1 terasa mual kemung hingga polik pencarnaan stadium 1 penglihatan pandangan berguna syaraf misalkan insomnia sakit kepala sedangkan untuk stadium 2 adalah gangguan otot persendian sedangkan untuk high arm vibration ini dibagi menjadi dua ada gangguan aliran darah persyarapan gangguan rangka otot dan persendian dengan beberapa dibagi menjadi tiga stadium ada stadium 1 tentang kekakuan stadium 2 jari-jari memaiki kesemutan dan bucat stadium 3 terasa nyeri kehilangan daya kegang atau daya gerak ini salah satu contohnya bisa karena hand arm vibration jadi wide finger jadi ada perubahan ini bisa saja kategoris daripada stadium 2 jarinya sudah mulai bucat karena bisa saja ini kurangnya daya gerak daya penangkapan dalam hal pekerjaan mampu aktivitas seluruh tim lainnya dimana hal ini ketika suhu dingin dapat mencetuskan penyempitan pembuluh darah sementara dengan bejala hilangnya sensasi atau di mana sistem gerak sudah mulai beroperasi bisa saja terjadi dampak CTS karpal ton sindrom dimana kompresi sarf median di pergantungan tangan akibat komisi yang memadatkan isi atau mengurangi ukuran terowongan karpal jadi masih ingat bagian karpal metakarpal di bagian pergelangan ada kompresi sarf median di tengahnya nah ini diawali dari tendonitis jadi radang tendon di pergelangan tangan dengan posisi jangga ini memengkak mulai ada pemengkakan menekan sarf median sarf tengah di bagian karpal dan gerakan ibu caribun sudah mulai melemah terasa kesemutan berterasa hingga hilangnya kontrol pada tangan dan jari tentunya kemudian hernia nukleus pupus HNP ini juga bisa terjadi salah satunya kondisi ketika satu bantal atau cakram atau langerawan belakang menonjol ke luar atau terjadi penyempitan sarf cukup berbahaya ya nukleus pupus ini seringkali nyari pada kaki atau bahu dengan intensitas yang dapat dimingkatkan saat batuk mesin ataupun bergerak dalam posisi terlentuk melemahnya fungsi otot sehingga mengurunkan kemampuan dalam bergerak membungkuk ataupun memenjakan barang biasanya dirasakan di sekitar punggung bahu tangan tumpai dan kaki itu HNP ini upaya pengendalian tidak lain menggunakan teknik kira pengendalian dengan upaya-upaya seperti substitusi kontrol mengganti alat bergetar tinggi dengan alat yang memiliki tingkat emisi getaran rendah sesuai dengan fungsi dan tidak mengganggu produktivitas kerja tentunya mengganti alat-alat yang sudah tua dengan alat-alat yang baru kemudian isolasi dimana pekerja dengan mengisolasi bahaya dari pekerja dengan perendam untuk menghilangkan getaran mesin menggunakan bantalan karet misalnya sambungan fleksibel belajar getaran ke tangan pekerja sehingga bantalan karet dengan bantalan karet ada pegangan sisi untuk menggunakan getaran yang ditransfisi langsung ke tangan pekerja ada engineering control misalkan dengan pemeliharaan mesin yang baik seperti penggunaan emas dan pengencangan bagian menggat ada peredaman pengurangan getaran menggunakan atau mengurangi kecepatan putar mesin dan modifikasi misalnya cukup di suspensi yang mempunyai dan getaran ataupun dengan upaya administrasi kontrol mengatur mutasi pekerja mengurangi penjalan penjalan training edukasi pekerja tentang dampak-dampak bahaya keselamatan pekerja berkaitan dengan mekanikal dan kejalan penyakitnya teknik mengurangi operasi kekat mesin secara personal membaik penjadwalan operasional mesin bisa juga penerapan SOP TKO TKO ataupun tata kerja penggunaan alat secara baik dan benar ini menggunakan alat melindungi diri bisa beberapa kasus menyesuaikan dalam hal ini menggunakan sarung-tangan anti getaran misalnya dimana ada bantelan karet yang tidak licin ketika kita menggengang alat atau mesin tersebut kemudian ada penggunaan sarung tangan yang merangi pajanan vibrasi tersebut pemakaian sepatu CT beramaskan karet anti getaran jadi tidak kuyah ketika kita berinteraksi dengan alat tidak ikut bergetar dan tidak tentunya tidak menunculkan faktor bahaya akibat lainnya oke kiranya keberkaitan dengan biomekanik dan mekanik dimana dua hal tersebut saling berikatan berkaitan dengan sistem gerak tubuh manusia sekiranya salah satu dari faktor bahaya biomekanik tidak lain adalah adanya gerak berulang postur dan sisi kerja mengangkutan secara manual desain tempat kerja atau mesin berkaitan dengan biomekanik secara biologi fisiologi sedangkan faktor biomekanik ini dari getaran bisa dari alat mesin konstruksi secara fisik kira-kira sekiranya itu berkaitan dengan biomekanik dan mekanik baik berikut adalah referentif yang digunakan sekiranya mungkin itu dari ibu semoga tentunya bermanfaat apa yang telah kiranya disampaikan sedikit tidak membuka pengetahuan keberkaitan dengan biomekanik ini semoga semoga dapat dipelajari dengan baik sampai jumpa minggu depan semoga tentunya dalam keadaan sehat sehingga dapat berjumpa kembali baik secara tetap muka secara langsung maupun secara baik maya oke mungkin itu saja ibu cukupkan bila itu bapak hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat sore semoga bermanfaat tentunya sampai jumpa selamat selamat